Intro Tentunya yang bergerakkan ini semua adalah Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Dengan ikhtiar semua Dengan ikhtiar kita semua Alhamdulillah hari ini kita Diver Ya seperti itu Karena agar ada keseragaman Yang disampaikan kemarin Mohonim Intinya sih adalah Papi saya kan pernah cerita ya mbak Sama Mami bahwa Papi itu bukan hanya jadi polisi saja nak Karena memang kan Papi saya bukan siapa-siapa Pangkatnya juga bukan siapa-siapa Jadi cari tambahan lah Dengan cara jadi supir angkot Supir angkot mobil sendiri Terus juga yang ngernetin juga kakak saya Intinya bahwa saya disini pun berbicara apa adanya Ya ingin memotivasi juga Pastinya kan bapak-bapak supir angkot ini punya anak-anak Yang ingin anaknya bisa menjadi seseorang yang bermanfaat Buat orang tuanya gitu Jadi jangan pernah merasa minder Jangan pernah merasa gagal Apalagi lagi pandemi kayak gini kan susah ya mas Apalagi kalau pas gak ada penumpang Saya tahu gimana rasanya itu Karena ketika itu papi saya bilang Kalau udah gak ada penumpang Itu cuma duduk-duduk aja Mana dilihat kanan-kiri Jadi sebisa mungkin Hati aku tergerak gitu loh mas Allah itu sudah ngasih lebih sama aku mas Mbak pekerjaan aku yang gak pernah Ada istirahatnya malah nolak-nolak terus gitu Tapi Allah itu selalu kasih loh Buat apa lagi uangnya Kalau bukan buat mereka-mereka yang membutuhkan Yang memang kebetulan Pasti papi saya disana senang melihat saya seperti ini Karena juga bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain Walaupun tidak banyak Tapi minimal papi saya pasti senang Makanya itu kan mas aku bilang Di saat yang lain lagi tiarap Ini saya bahkan sampai nolak-nolak Aduh gitu kan Makanya untuk apa lagi Kan saya bilang setengah untuk keluarga saya Setengah memang saya kasih untuk baik hati Jadi mudah-mudahan bisa benar-benar Nyampe di mereka yang membutuhkan Karena memang ini adalah tugas saya Berarti tandanya Dewi Persik gak boleh kaya sendiri Harus bisa kaya bersama Semuanya sudah saya punya Apalagi sih yang dicari Kebahagiaan itu ada Ketika saya bisa ngasih kaya gini mas Walaupun gak seberapa mas Saya tuh tenang gitu pikiran Jadi saya kan otomatis cari ketenangan Bukan cari apa-apa gitu lho mbak Mungkin kalau orang lain Saya gak ngerti perasanya gimana Tapi ketika saya bisa ngasih Amat keluarga saya Amat orang-orang yang membutuhkan Itu ada ketenangan yang gak bisa saya ungkapkan Makanya saya makin awet muda gitu maja dan tete berserta koko nih kenapa mau terlibat dalam kegiatan baik hati karena pertama tentunya karena acaranya di depok kebetulan saya juga tinggal di depok dan ada sosok mbak dp yang saya bilang ada di baik hati ibu kan lagi pembilan kalah ya saya tahu maaf ya bu saya bilang ibu kan temennya beliau kan ada ikut grup masuk di anak mahasiswa juga terus saya bilang eh mama kamu kan itu ya maaf bu aku gak ingin menyinggung saya mama kamu kan kalah saya bilang kayak gitu kira-kira duitnya masih ada enggak saya bilang gitu saya mohon maaf bu bukan gasopan maaf ya pak terus kenapa minimal kan seandainya pun gak menang gak apa-apa tapi kan tetep mama kamu baik hati tetep bantu tadinya saya tuh pingin mancing anaknya gitu terus saya sempat sehuzon ibu itu kemarinnya ala pasti abis uang banyak dicoba saya mintain duit saya gitu terus ternyata beliaunya bilang mama mau bantu kak katanya wah saya jadi aduh saya jadi gak enak saya bilang pas ketemu saya langsung minta maaf bu maaf ya bu udah sehuzon saya bilang gitu pak tapi ini ada orangnya mudah-mudahan udah clear dan alhamdulillah ibu bisa ngebantuin walaupun kebutuhan dari sini adalah 2700 tapi sanggupnya masih 2500 ada sosok Dewi Versik ini karena sebenarnya kalau dibuka disini malu juga ya iya teteh aku bilang ayo teteh daripada ngomel-ngomel di instagram yuk teteh ikut aku yuk jadi saya bilang gitu mbak ayo ke kan maaf gitu pak yang namanya dunia entertain abis saya gak tega banget gitu seorang dipa yang bener-bener emang berbagi kok dibilang pencitraan apa gitu ya ya sudah biarkan lah intinya saya bilang ayo teteh ikut aku aja ketika berbagi teteh bareng-bareng sama aku itu akan lebih bermanfaat amin daripada ya keluar-keluar gak jelas ya iya gitu kok kok kan arsitek kok kan harus cari nama dong supaya kok kok terkenal ke rumahku yuk kok gitu padadang pinter pokoknya dipersing rayunya pak akhirnya ke rumah deh beliau ini kamar anak saya masih belum didesain gitu buah akhirnya didesain sama beliau saya bilang kok aku punya platform kok mau sumbang gak beliau nya gak ada pertama beliau nya gak mau kasih duit pak langsung saya itu langsung ke mall sendiri mau butuh apa aja sih kok butuh beras seribu butuh beras butuh gula seribu saya gitu eh beliau nya beli mas jadi ya kayak gitu lah dan ada beberapa teman-teman pengusaha yang lain yang tidak mau disebut namanya Mami ini kan berdekatan dengan 17an ya total pendapatan wah kalau total pendapatan harus dihitung lagi Mie tadi sempat dibilang pencitraan itu dari siapa Mie? ya adalah kan namanya orang-orang otomatisnya disini kayak gak terima orang yang berbuat baik dibilang pencitraan gak apa-apa memang kita pencitraan kok ya kan yang bersedekat itu boleh terang-terangan dan boleh bersembunyi tergantung niatnya kan kalau misalkan kita disuzonin yang disuzonin ya gak pasalah gitu justru malah yang nyinyir itu udah ngasih apa karena masyarakat kita saat ini tidak butuh sodako mulut tapi sodako beras gula minyak dan yang lain-lain untuk kebutuhan mereka artis juga Mie? ya biasalah semakin tinggi pohon pasti banyak banyak liku-liku ya mas kan udah biasa Mbak kayak gitu ya intinya sambung doa buat saya saya tuh orangnya gampang cepat emosian Pak ya jadi saya tuh pingin bisa mengontrol diri saya dengan baik karena sedikit saja udah dicolek mengenai orang tua atau yang tidak saya lakukan terkadang saya tersulut emosinya gampang ini ya mudah-mudahan saya jadi orangnya sabar susah ya Pak ya itu aja sih Mami ini kan berdekatan dengan 17 Mami berdekatan dengan 17 Agustus ya ke depannya kami sudah mempunyai kegiatan Mas yang paling utama adalah setiap satu minggu kami selalu door to door ke tempat saudara-saudara kita yang membutuhkan ya kalau misalkan ada teman-teman yang baik hati Mi aku wartawan Mi aku mau ngasih seribu rupiah gak apa-apa sebenarnya ibaratnya seperti itu jadi kami siap siapapun itu berhak untuk untuk memberi walaupun nanti pada akhirnya kembali lagi ibaratnya seperti itu jadi gak ada masalah jadi dalam satu minggu kegiatan kami adalah karena aku tiap dua minggu kan gajian dari TV gitu jadi makanya aku pakai kegiatan seminggu sekali aku door to door gitu Mas karena kalau langsung aku setiap hari bobrok juga karena tim baik hati itu anak-anak muda Mas yang belum berpengalaman Bapak yang masih kuliah tapi mereka sangat positif sekali dan mendukung kegiatan ini tapi survei dulu oh survei survei ya itu tadi aku nyuruh anak-anak jadi ada macam-macam ada alam anak-anak muda ini semua dari baik hati ayo Mas ikut gini-gini dari mahasiswa macam-macam ada Trisakti ada ini saya kumpulin memang kamu mahasiswa mana mana KTP-nya mana saya mau lihat jadi daripada mereka nongkrong ngopi gak jelas mendingan ikut kita kadang mereka bawa sendiri berasnya bilang teh mau bawa berasnya ya bawa-bawa jadi memang rumah saya rumah saya yang lama memang saya khususkan buat teman-teman yang memang ya untuk tim baik hati oke